07 itu play off mode, apa panic mode? Panic mode Pado gue pengen tau deh, kan lo yang udah di back-end nih Di office-nya, di management-nya Sebenernya mak susah sih emang milih pemain asing Sebenernya emang dari Borneo, right? Ada plan gak sih ke depannya Untuk mengembangkan anak-anak muda Mungkin dari alumni sekolah lalu juga Dan juga yang ada di Ponti What's up school fans? Kita balik lagi di Trash Talk Dan hari ini, kita duduk bareng bersama Borneo Hornbills, Director of Player Management Rivaldo Tander Duk? Baik Terakhir kita duduk bareng Kayaknya lo masih di UPH kayaknya? Masih di UPH Belum main pro kan? Belum main pro ya? Gila udah lama banget men Dan itu cepet banget Gak berasa Dan sekarang Lo udah di bagian management-nya Borneo Hornbills Though pertama-tama mungkin Bagi orang yang gak tau Kenapa ya cepet banget Selesai mainnya? Ya karena memang Ya of course Cedera juga Made me reading lah What I want to do For my future Tapi memang plan-nya itu sebelum main Pengen Yang saya pernah bahas di interview di club dulu Pengen ngasih sesuatu buat negara Sama ya Juara IBL Udah dua-duanya kan Satu medali Mas ya? Perak 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 Seagames 2019 Terus juara IBL 2021 Terus yang ketiga kan Pengen inspire Anak-anak Di daerah lah I hope Udah juga Tapi gak gatel apa dong? Plan-main lagi? Gatel pasti Sekarang kita lihat IBLnya seru banget kan? IBLnya seru banget sekarang ya Pasti gatel Dan sekarang ini ada di bagian management-nya Borneo Hornbills Itu opportunity-nya datengnya gimana Dan kenapa akhirnya lo ambil? Oke Mungkin gue cerita dikit ya Ya boleh Jadi waktu Borneo mau dibentuk Diajak ketemu sama Salah satu owner Borneo Ditawarin untuk main Oke Lebih honest Ditawarin untuk main Tapi ya saya bilang Memang udah bukan plan-plan saya lah Nah Ditawarin ke management juga Saya bilang Kalau untuk full time mungkin masih belum Karena I've got my business Yang harus saya take care Tapi kalau untuk bantu Saya pasti bantu 100% Kenapa? Karena memang bawa nama Borneo kan Bawa nama Borneo Jadi ya Anytime you need me Gue pasti ready Gitu Dan Sekarang ini Boleh dijelasin gak Role-nya apa Untuk Borneo? Oke Titlenya kan Direktraft Layers Management Role-nya itu apa? Ya pasti sesuatu yang berhubungan dengan pemain Ya dari itu pemain lokal Pemain asing Mungkin yang paling gampang itu Scouting Oke Of course scouting Sampai ke tahap negosiasi Juga Saya Terus make sure Everything's on the contract Everything's haknya pemain Kewajiban pemain Ter-deliver oleh tim Atau dari pemain ter-deliver ke tim juga Day to day lu tapi kayak apa sih Gue penasaran nih Kalau day to day jadi kayak Seorang Kayak siapa tau kan gue bisa gitu Kedepannya Dari director of player management juga gitu Oke Day to day nya Kalau sekarang nih lagi off season That's my play off Pasti dong Okay That's my play off Karena ya gue harus scouting pemain Pemain asing Of course Habis semua evaluasi Terus lokal juga Day to day nya gimana ya Of course dealing with a lot of Phone calls You know meeting in person Negosiasi Dan itu Lumayan panjang Jadi day to day nya Kurang lebih seperti itu Kalau on season ya Depends On the Team situation Kayak kemaren Kita 07 Ya of course Balik lagi play off mode lagi Kita nyari Peganti Pemain asing What the team can improve Ya itu sih kak day to day nya Itu kalau 07 itu play off mode Apa panic mode Panic mode Dua-duanya Awalnya panic mode Tapi tetep lah Kita as a management Kita mau put the team In the best position to win kan Jadi ya kita evaluasi juga Apa yang bisa kita lakukan Ya Ya thank god Berhasil juga Masuk ke play off Itu begadang gak sih Kalau kayak gitu Wah udah mulai Mungkin sering ngobrol sama Pak Leo Sama owner sama gimana Waktu itu 07 Begadang banget Ya itu Itu sangat You know stressful Stressful ya Cuman kalau looking back Thank god we did that Karena Kalau misalnya Kak Ruki lihat Mungkin Teman-teman juga lihat Kan Begini banget kan Pergantiannya cepet banget Ya itu Begadang Late night calls Kalau misalnya sama pemain asing Kan jamnya harus diselesaikan Kan Dan tengah malam That's the perfect time Oh ya Jadi ya A lot of sleepless night Kalau menurut Rivalu sendiri Apa yang menyebabkan Borneo Mulain 07 I think karena Pergantian regulasi juga ya Dari yang awalnya Cuman sesuatu asing mulai di lapangan Sekarang dua Plus heritage What we did last year Yang Kita masuk ke life juga Prawira This year It didn't work out Oke Jadi ya Ada adjustment yang harus dilakukan Itu cepet loh adjustmentnya Dari Nigel Young Devon Rick Walker Travion Leonard Setelah di bilang langsung ganti 3 asing Betul Itu Kenapa alesannya Kenapa disaat itu Mengambil keputusan Untuk oke kita ganti Semua gitu Itu mau dibilang semua Langsung enggak sih Kak Karena To be honest Kayak Devon Rick sama Nigel They are dealing with injuries Okay They are dealing with injuries Memang short Mereka itu injury nya minor lah Tapi dengan posisi kita 07 Kita as a management Dari owner ya Kita nggak bisa Ngambil resiko It's not on our option lah Karena udah 07 Kalau misalnya Dia recover Balik Nggak 100% Atau cedera lagi Ya kita nggak bisa Ambil resiko itu lah Pak kita nungguin banget loh Devon Rick Walker Yes Termasuk gua He's a great person Obviously amazing player We'll see Mungkin aja tahun depan Dia bisa main IBL Tapi pelajaran apa yang lu bisa ambil dari Pertama kali Is that your first time Kayak milih 3 pemain asing Dalam your world Yes Yes That's our first time ya Karena kan Pak Leo Dan juga Bang Muel Manajemen kita kan baru juga Seperti yang Coach Rowe Eh Coach Rowe Ntar lagi jadi Coach Senang aja Nah Ya Terus kan kita juga Apa Diskusi lah Sama kebutuhan tim Dengan Coach Tony Ya kalau misalnya Mau dibilang itu Vlog Hmm Waktu Waktu sebelum season mulai We live and die with that decision lah Kita udah pilih It did the workout We did the adjustment It is what it is Dan Belum disitu aja selesai dramanya kan Ya bener Drama Tiba-tiba Menatangkan seorang pelatih Yang tidak melatih Eh Melati-latihan 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 Iya Itu kenapa ya Bisa maksudnya kayak Itu Dan akhirnya memilih Coach Mail kan Nah Pelatih itu Yang waktu itu datang kesini Kita gak perlu sebut namanya Eh Itu Hiring processnya dia itu Gimana dan kenapa akhirnya memilih untuk dilepas Oke Jadi Kita punya waktu yang sangat tentek kan Kak Waktu itu Coach Nondi Mundungan diri Kita punya beberapa option We did some interview Beberapa coaches And at that time Lagi-lagi at that time We think He will fit best Oke To our needs Terus dia datang kan Dia datang Ngelatih Kita gak punya masalah personal lah sama dia Oke Kita gak punya masalah personal Tapi dia itu tipe pelatih yang sangat keras Oke Sangat keras Dan dengan Born yang waktu itu lagi kebakaran 07 We don't think that's what we need lah We don't think that's what we need Makanya kita Apa Ambil keputusan untuk gak lanjut sama dia Militer gitu ya Dia militer 20 tahun 20 tahun Oke Waktu itu mungkin Anak-anak ya mungkin mentalnya Belum siap juga kayaknya Mungkin Kalau misalnya Lagi sekarang Lagi off-season dari awal Ada waktu adjustment Mungkin bisa cocok Itu gak ada waktu ya Iya Itu 07 Timnya lagi kebakaran Kalau misalnya tambah Karakter yang keras lagi Kita pikir gak bakal berhasil sih Itu jawabannya guys Jadi jangan ditanya lagi Tapi itu menarik sih Maksudnya itu di momen yang sangat menarik banget Karena dia juga ada interview sekali Di video gue Oh Oke Coach Ma'il Di saat udah kebakaran waktu itu Apa yang membuat Rivaldo dan juga Borneo Akhirnya memutuskan Oke kita ambil Coach Ma'il aja deh Oke Ini bukan pertama kali ya Nama Coach Ma'il muncul sebenarnya Bahkan sebelum Borneo terbentuk tuh Nama Coach Ma'il udah ada Oke Di plan yang Borneo Tapi kita proceed sama Coach Tondi kan Terus Mungkin tahun lalu Ya kita punya hubungan personal juga lah Kak Saya sama Coach Ma'il Kita sering ngobrol Dan I think Coach Ma'il juga udah Apa ya Pengen juga Pengen jadi Head Coach Jadi Head Coach Dan Kenapa akhirnya bisa ke Coach Ma'il Dari Bang Muel itu Bang Muel juga kenal sama Coach Ma'il Dia ngomong ke saya Dan saya as a player As a player Buat temen-temen yang player nih Pasti juga tau Kalau misalnya kita punya Assistant Yang punya capability Untuk jadi Head Coach Itu tuh pasti berasa banget Waktu dia Bahkan udah jadi Waktu jadi assistant kan Dan ya kita tau lah Obviously He came from the SM With great culture Winning culture Winning culture Great culture Disipline Dan Borneo kan Bisa dibilang tim baru Tahun ketiga And Itu yang paling penting sih Kalau menurut kita To build culture Winning culture Disipline Ya untuk Borneo bisa ke next step Okay And then you got Steve Taylor coming Mike Qualls coming And then baru terakhir Akim Scott Akim Scott Yes Akim Scott Itu Ada perbedaan gak Approach Cara lu Merecruit pemain Atau researchnya Saat merecruit 3 pemain ini Kita The first two Kan pertama itu Michael Qualls We need guys Yang play on both ends On the floor Offense Defense Terus punya Intensitas yang tinggi dong Orangnya tuh yang Energetic banget Energetic banget Energetic banget Dan waktu Kita scouting Kita ngomong sama dia Phone call juga We think He's the right Setelah itu Waktu itu Awal apa 07 Offense kita kalau main bermasalah Nah kita Yang kedua itu Kita We need the bigs That can score That can handle the balls also And Steve Taylor I think he's For me He's the best Like on doing that Last year Like Pemain 4 Yang bisa Passing bisa I think he's the best Terus Nah yang ketiga tuh Yang agak lebih Apa ya Tricky Kenapa Karena Kalau menurut kita Dynamisa team ini Kalau misalnya tiga-tiga jagoan Jagoan yang alpha banget Not Bukannya Akim gak jago ya Tapi yang Apa Gak bisa take Different role Itu bakal berat juga Dan Akim obviously we all know Dia sangat profesional Amazing person Udah Pengalaman juga banyak lah Kak Dan I think We think That He's the right guy For the Third import Position Eh hebat lah Papah satu umurnya Gila Game satu Playoff Gila Pasti juga Manajemen juga Wow banget Dulu kan kita denger doang Kak Maksudnya Ya gue gak pernah lah Ngeliat Akim Scott Secara langsung Latian gimana Tanding gimana Ya waktu dulu lawan Borneo Cuman Waktu dia kesini Itu impact Impact nya berhasil banget sih Even sama pemain lokal kali ya Eh gila itu Eh gila salut banget Sama dia Tapi gue pengen tau deh Kan lu yang udah di back end nih Di office nya Di management nya Sebenernya Pak susah sih emang memilih pemain asing Kan pemain asing tuh banyak ya Lu bisa pilih Karena kan udah gak perlu draft So lu bisa bebas pilihnya kan Jadi Apakah itu semakin sulit Untuk memilih Ataupun mungkin lu Ada hal Beberapa yang lu kayak Takutin tentang pemain asing Saat lagi rekrut Mungkin lu bisa ceritain Justru Sekarang lebih susah Kak Kenapa? Karena pulenya lebih gede kan Pulenya lebih gede Kita gak tau Maksudnya Tim lain ngambilnya levelnya seperti apa Ya kan Kalau dulu Ada Apa? Ada pulenya Ya pemainnya sebenarnya kualitasnya Mungkin bisa dibilang mirip-mirip Kalau sekarang kan Jomblang banget Liganya banyak Oke kita lihat statistiknya ya bagus Mainnya di Liga apa dulu Ya kan Nah terus Timnya menang gak? Karena kalau misalnya stats padding juga Ya itu gak bikin sebuah tim Menang kan Terus oke Dia jago main liga gede Karakternya gimana Itu kan penting banget Kalau misalnya jagoan Tapi Karakternya gak bagus juga I don't think You will go far lah Gitu Kalau lagi interview gitu How players Apa sih hal-apa yang lu tanyakan ke mereka Ya pertama Of course Kenalan Injuries juga Of course Lu pernah major injuries gak? Terus ya Misalnya pemain ini Ya kita expect dari dia tuh apa Are you ready? Buat itu Let's say Kalau misalnya kita nyari pemain yang tukang Ngescreen Rebound Play defense Ya kita di depan udah harus ngomong Pahit-pahitnya Ya kita expect lu untuk ngelakuin ini Ya jadi kalau misalnya let's say Dia dateng kesini Dia maunya big role Maunya gua maunya score Gua maunya jadi jagoan ya Kita di depan kan udah ngomong kan Karena Gua ngerti juga As overseas player Things can go wrong in so many ways Jadi mendingan fight-fightnya tuh Udah ngomong di depan aja Apa yang kita expect Apa yang lu expect Kalau kita punya pemahaman Dan give a deal Kalau sebelum season Misalnya kita Menatap season depan ya Mungkin mulai Januari kan Lu biasanya Berapa pemain sih Yang lu kayak udah Ada scout Terus kayak lu Berapa pemain yang lu interview lah Sampai season depan Sampai lu bisa dapetin pemain Wah Enggak cuman asing ya Asing doang Asing doang Kalau bisa di atas 10 kali Di atas 10 ya Di atas 10 Oke Of course belum kita call kan Yang mana yang cocok Ya di ini semua dulu Dikurasi semua Kalau udah cocok ya udah Baru kita call Either itu nanya pelatih Terdahulunya juga Tim terdahulunya juga Oke Wow Jadi harus tau semua tuh ya Harus dong Biasanya kalau kayak gitu Ini kan Kalau dulu ya gue dengernya Ada kendalanya itu adalah Ada beberapa tim Mungkin nontonnya cuma highlights doang gitu Kalau kali itu nonton full game gitu Kalau kita udah Let's say Udah sampai tahap interview Nonton full game Full game tuh ya Full game Karena kan gak kelihatan Kak Misalnya di bet on transition Defense kan gak kelihatan Kalau di highlights Berarti ini bisa lu duduk Misalnya nanti seasonnya Berarti lu duduk bareng sama Coach Mael gitu Nonton gitu Bahas Kalau sama Coach Mael ya Gak duduk bareng Misalnya Coach Ini pemain-pemain yang Dari lu katanya Butuhin kayak begini Saya kirim ke dia Yang mana yang serang Yaudah Saya cariin Jadwal apa Full game nya Saya kirim ke Coach Mael Saya kirim ke management Yang mana yang cocok We set up interview Nanti baru bareng Coach Mael Kalau tanggal lu yang cocok gak Kira-kira bisa dibawa lagi gitu tahun depan Ada ya Ada ya Ya sampai situ aja pertanyaan Pokoknya ada guys Oke karena kita ngomongin pemain lokal Sekarang ini Dari pre season sih Selalu kayak Menjanjikan gitu Ada Orlando Ada Chrysler Ada Dava Plan lu Untuk off season ini Untuk mereka Mungkin selain main di Indonesia Apakah ada plan kayak Mungkin bawa mereka ke luar negeri Latihan gitu Ada gak sih Untuk luar negeri Sampai sekarang masih Enggak ya Kak Karena 2 tahun terakhir itu Itu kan kita udah bawa Ke Philippines Menurut kita Efeknya gak Gak signifikan lah Efeknya itu gak Gak signifikan Lebih baik Di sini Latihan sama Coach Mael Ini off season Go to the weight room That's the Recipe Be a better player Itu Itu weight room Oke jadi Lebih banyak di Sini aja lah Lokal aja Karena kan Selalu orang kayak Oh ini harus dikirim nih Kita lihat Dari Afan gitu kan Di Amerika itu kita bisa lihat Perkembangan ya kan Tapi kalau dari Borneo belum lah ya Approach itu Kalau misalnya kayak Afan Kita ngomongin Afan ya Iya Dia kan berapa bulan disitu kan Dan itu individual training Ya itu Mungkin masih Ada efek signifikan Cuman kalau misalnya Hanya ke Dua minggu, tiga minggu Dua minggu, tiga minggu Dan hanya untuk sparring Amin Ya I get it Ya I get it Oke Untuk Orlando sama Chrisler ini Apakah emang plan Borneo Untuk menjadikan mereka The face Of the franchise Hmm For now it depends Ke mereka juga lah Gimana mereka Apa Produce Produce on the court Ya tahun lalu Tahun yang amazing lah Buat mereka berdua Mereka berdua Terutama Orlando Yang bahkan gak dapet menit sama sekali kan Chrisler yang jadi starter Karena Savly cedera But they deliver Yes They deliver Tapi ya season ini Mereka I think they can do more I think they can do more And to be the face of this franchise Untuk ngomong itu I think it's too soon juga lah Oke I think it's too soon Tapi kok untuk kalian sendiri ya Gue gak tau lu Maksudnya kayak di bagian ini juga apa Tapi Apakah Sebuah tim perlu Kayak franchise player Untuk lokal? Butuh banget Eh Kalau menurut Menurut Gue Misalnya sebuah tim Mau ke atas Yang mereka harus punya core pieces dulu Yes Core pieces Yang dari awal Let's say udah disini udah 2-3 tahun 4 tahun Dan Kalau mau ke atas Ngambil pemain dari luar Yang untuk bikin tim ini lebih bagus lagi Itu bakal lebih Lebih apa ya Gini Mereka itu udah tau Karakter dan juga culture Tim ini Dengan masuk ke pemain baru Kita berharap Mereka bisa nularin culture yang baik di tim ini Ke pemain luar Dan tim pemain luar yang diambil Ya juga bisa nularin culture yang baik Tapi It's still Borneo Oke Tapi kalau misalnya Kita gak punya core player Langsung ngambil 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 I don't think Ya I think you need core players and role players Yes Right Dan kalau lu kan Director of player management nih Udah lihat kemarin 1 season Main Untuk next season Apa sih yang lu mau improve Untuk Borneo ini Local atau Both anything Yang bisa bikin Bikin kalian itu Masuk ke 4 besar Oh everything Everything Kita bisa lihat juga dari segi Asisten pelatih Kita kan juga Ngambil yang Baru juga Terus dari pemain Lokal Of course kita mau improve Heritage juga hopefully Ya thank you Jamar Yes You've been great to us Tapi kan kita Next season Mungkin Bukan mungkin Udah gak sama dia Ya bukan karena apa-apa Tapi memang karena How the teams Is going to be built lah Kebutuhan team Terus dari lokal juga Obviously Ya lu udah lihat tadi latihan Ya ada beberapa Nama lagi ya It shows lah Seberapa serius Borneo Untuk Mau Ke atas Dan Tadi kan lu udah mention tentang Assistant Coaches Sudah ada beberapa yang Perpisahan juga mainnya Di Instagramnya Borneo Apakah ada Mungkin plan untuk Hire New Assistant Mungkin dari luar negeri Atau Maybe that's the hint You never know You never know Kalau Karena gue tanya sama lu ya Kalau dari lu sendiri Lu berarti juga Meng Ngurus Untuk hiring pelatih juga Some Some Okay so If I ask you Yang ideal Yang ideal Head coach Berapa assistant Dan juga mungkin Apakah butuh Player development coach Yang ideal Yang ideal Okay Head coach Of course Assistant I think 2 It's enough Karena I think Kalau kebanyakan kepala juga Enggak bagus Yang penting banget Itu strike and conditioning Oh itu paling penting Why Penting banget Kalau juga penting banget Nah di I think a lot of teams Sekarang udah mulai Sadar Dengan itu juga Ya karena kan itu Prevent injuries Ya bikin pemain makin matang Jadi SNC itu sangat-sangat penting Oke Untuk player development Sangat penting juga Terutama untuk Tim baru kayak kita Banyak pemain muda Itu sih penting banget Kalau dari lu sendiri lu Kumpulin gak sih pemain muda lu Kayak Tolong ya tambahan Gitu Ada gak itu It's professional It's professional It's professional Kalau misalnya gua ketemu Kita lagi duduk Sebelum mereka side Ya of course Kita bakal ngomong Lu pemain muda Nothing is given Everything is earned Lu mau main Ya lu harus Put in the extra work Kalau memang lu perform Coach mile Coach mile gak mungkin Gak liat itulah Kalau misalnya lu perform Dan lu put in the extra work Ya Tapi Yang tadi seperti kita ngomong Kalau misalnya Dia mulai Melenceng Entah Work etiknya kurang Of course Kita akan dudukin bareng Ajakin ngobrol Ya karena Ya there are players Dan kita mau mereka improve Pasti Tugas lu berat juga sih tapi Kayak ngurusin anak-anak gitu Maksudnya Iya dong Harus mantau dong You have to know about everything Of course You have to be on On hand every time Kayak lu harus tau Okay Doing this That's the easy part kak Maksudnya kalau Dealing with Yang Nanti percent of Basketball team Dan juga bisnis lah It's dealing with people Kan Kalau ngomong Signing players Negotiating That's the easy part Yang susah tuh ya Apa Kalau misalnya Mudahan You know Laying people off That's the hard part Yeah that is Negotiating That's the easy part That's the fun part That's the fun part Yeah Okay Kita ngomongin heritage Kan udah gak ada jamar Okay Sekarang ini untuk Heritage playernya Borneo Plannya seperti apa Apakah udah mulai scouting Udah mulai bikin list Pemain heritage Banyak gak sih itu Pertanyaannya banyak gak sih Banyak Kalau lu ngerjain PR lu Okay Okay Apalagi kalau misalnya dari Belanda Udah dapet beberapa nama juga Oh okay Terus yang tadi kita bahas juga Filipin Kan ada juga kan Jadi kalau misalnya mau ditanya Borneo stepnya udah sampai mana Ya kita sih udah Nge-apa Bahkan udah reach out lah Oke Ke beberapa juga Jadi ada beberapa Beberapa Do Oke Ini ada beberapa pertanyaan juga Dari followers gue Yang pertama Sebetulnya Lebih susah jadi pemain Apa jadi role yang sekarang? Kalau mau dibilang susah Mentally mungkin di manajemennya Kalau menurut gue Kenapa? Karena lu di manajemen Lu connect dua-dua kesini Dari players Manajemen di tengah Terus di atas kan Of course ownership I'm lucky To have owners Yang Passionate Juga suka basket Dan mau bawa tim ini ke atas Jadi ya thank you Pak Leo, Pak Isenta Karena kalau nggak itu Bakalah susah banget Itu bakal susah banget Tapi kalau misalnya pemain Of course it's hard Physically, mentally Tapi kan Lu fokus sama performa lu Iya Itu yang harus lu Fokusin kan Jadi ya kalau dari mental Let's see I think manajemen is Really hard That's why I respect sekarang Kayak TBB TBB kan dulu kan Waktu saya di pemain di SM I don't have to worry about nothing Except playing She did an excellent job Okay Berarti sekarang kalau ini lebih Kalau lagi nonton game Lebih nervous berarti sekarang Of course Daripada main I think all the players Agree lah Maksudnya kalau mau lu main Udah di lapangan Udah let's say Put berapa menit Ilang Nervousnya ilang Tapi as a management Of course Dari sideline Nonton Apalagi waktu playoff Mau kita mau playoff Iya kan Every game is a playoff game Ya pasti nontonnya Tengok dari CC management sendiri Overall The 2024 season How happy is the management We're happy Karena Of the journey sih Okay From 0-7 Even It shows I think Kepada lu juga Ke dunia basket Indonesia Seberapa serius Borneo Seberapa maunya kita berprestasi Ini juga Ya gue ada bertemu lah Dengan beberapa pemain Yang mau kita side And they can show the spirit juga Tengok dari 0-7 Bukannya kita ini Cuman malah Tengok pos keatas kan And I think we gain I think ya We gain the respect lah I think so I think you gain the respect from everyone Gua penasaran sih Wastu Aduh It was crazy Pengen bencanda cuman di kamera Bencandanya Takut gua taruh Abis off camera Bencandanya Doh Ada yang nanya juga Tapi gua lupa kan pertanyaan Ini Borneo sendiri kan Kita tau Sebenernya kan nama dari Borneo Ada plan ga sih ke depannya Untuk mengembangkan Anak-anak muda Mungkin dari alumni sekolah lu juga Dan juga yang ada di Ponti Of course Of course kak Maksudnya Ya kalo sekarang kan kita adanya Orlando Which is yang dari Pontianak kan Tapi kalo misalnya pemain Kalimantan Kita kan punya Savly Orang Kalimantan Pondra juga Dan ga menutup kemungkinan Untuk anak-anak Borneo lain Untuk join Borneo Home Builds Tapi of course Balik lagi sebenernya Ke mereka Kalo misalnya lu berprestasi Bahkan sebelum ke pro ya Di SMA Nah itu di DBL Atau Liga Mahasiswa Ga mungkin ga kedengeran Dan kita SMA Borneo Ga mungkin juga ga tertarik Dengan anak Borneo yang Punya potensi Ya tapi itu balik lagi Balik lagi ke anaknya masing-masing juga SMA Santu Petrus Pontianak Pontianak Kita oke Ga bagus banget Nah cuman memang PR nya Basket Kalimantan Barat ya Pontianak itu Banyak Yang habis SMA Mereka jago nih Tapi waktu mau kuliah Udah selesai Nah tapi sekarang I think udah better lah Kan ada beberapa dulu Kayak nama Valentinus Mongso Darvin Geraldine Kan mereka masuk UPH Banyak juga yang masuk ke Ubaya Kendra Sutartu yang kemarin main 3x3 Ya sekarang kalo udah ada Apa Stepping stone kayak gitu Ya itu better lah Jadi anak-anak daerah juga punya Oh habis SMA Gue bisa kesini nih Gitu Dan untuk Borneo sendiri Memang ada plan kan Nantinya untuk pindah Dan juga main disana Ada Dan udah seberapa mau jadi nih Stadionnya ada stadion? Stadion ada Stadion itu ada di Pontianak Cuman masih banyak pertimbangan Masih banyak pertimbangan But that's our long term plan Oke That's the long term plan Untuk bisa main Karena pasti Wadah Nungguin banget sih Dan itu lebih Vibesnya mungkin lebih Berasa juga sih Kalau disana sih Karena Kalo kita lihat sekarang Ya let's say Bandung Let's say Solo Itu fansnya sih Bener-bener fanatik banget sih I've never been to Solo Ya Tapi Bandung sih It's crazy I mean the atmosphere Ya I gotta give it to them sih Fansnya sih luar biasa Fansnya emang luar biasa Kalo dari rival tuh sendiri Lihat Borneo ya 5 tahun ke depan Visi dan misinya apa sih? We want to be at the top I mean maybe it's too soon To say it Ini bukan I'm not talking on the behalf of the team But Ini dari Ya dari rival tuh ini Itu personal Dari gue pribadi Dengan yang gue lihat Dari visi misi Owner Management Dan juga pemain Ya we want to reach the top lah We want to reach the top Of course While we're doing all the Necessary things To be done But that's where we're aiming at Kita bukan team yang mau Maksudnya Ya udah Di IBL Cuman kita aimnya Pengen ke atas Berarti siap spending guys Well Well I think all four teams Harusnya ready dong Harusnya ya Karena Karena udah ada blueprintnya Yang juara itu Mungkin spendingnya paling tinggi Blueprintnya Tapi kalo untuk kalian sendiri gitu Pasti ada budget lah ya Misalnya kayak pemain asing gitu Satu season Jangan sampe kelewat budget ini lah ya Of course Ya kalo misalnya budget I think semua tim punya kayak Cuman During the season I'm not saying Borneo ya Tapi gue liat juga nih Kayak tim nih Yang awalnya Ya gue mau nge-experti segini aja Tapi waktu udah Jalan Kayaknya bisa nih Dinaikin budget nih Iya itu kayaknya Kayak bisa Playoff nih Ternyata bisa juara nih That's the beauty of sport Tapi sebenernya Maksudnya As a player As a management Kalo lu bisa Apa Make your owners Feel Some time of way like that That's good For Indonesian basketball That's good That's good I think Ini juga dengan Like level ball sih Menurut gue sih sekarang ini IBL And Tahun depan mungkin kita gak bisa tebak kalo Siapnya akan masuk ke 8 besar Setuju And that's the beauty of it Setuju 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 Untuk basketball Buat teman-teman yang nonton juga Biar tahu juga Maksudnya Ini Salah satu role yang Apa Krusial juga Buat Indonesian basketball Sangat-sangat krusial Karena kita gak pernah tahu Cara kerjanya Manajemen kayak gimana Ya kan Kalau misalnya Ya Tegak Kita 07 bisa bounce back Dengan semua perubahan yang kita lakukan Kalau misalnya enggak Ya pasti kan Orang set management boardnya juga ini kan Tapi Ya Termasuk tim lainnya They don't know the story lah They don't know the story Gue yakin semua tim juga Waktu At that time They thought Ya itu Udah keputusan yang paling bener Gitu Tapi gue waktu liat kalian 07 Gue kayak Oh my god Tapi masih yakin gak gak? Maksudnya masih ada pikiran kita bisa Paling apa? Eh pas ganti Coach Mail Pas liat Michael Qualls Steven Taylor Iya pas liat game pertama lawan Pravira Oke Masih bisa gitu ya I mean like Itu masih awal kan Iya 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 You have 26 games You know 07 Still have 19 games left So It Itu tapi Ya itu kenapa Kita semua salut banget sama Borneo Dari manajemen Dari pelatih pemain Itu semua bener-bener kayak Sama-sama Gak nyerah sih Iya Karena easily You could just like Season is done Ini bukannya gue ini ya Iya Tapi itu dari owner juga Dari owner juga Gue bukan yang mengada-ngada Tapi waktu kita ON7 Ya mereka yang Believe Like Believe kita masih bisa Bisa Nah kan ini dular kan Dari atas Dular ke management Ke pelatih Ke pemain Sampai pas udah ujung-ujung Wah ini beneran bisa nih pasti Karena gue yakin Gue yakin Bahkan Some people yang di Borneo Awalnya gak percaya juga Tapi gue bisa kebanyakan sih Pak Leo lagi ngomong gitu We believe We believe Itu kok bisa kebanyakan Karena gue ngeliatin vlognya Borneo tuh Ngomong liat Pak Leo ngomong di Lockerum tuh I can't imagine like He's saying that to you Makanya Makanya I learn a lot from him I learn like A lot Tentang apa Spirit ya fighting spirit itu sih Wow Gila Kalau kalau kita gak melakukan Apa Apa yang dia Apa Apa yang dia Mau Maksudnya kan Pak Leo kan tipe yang Tentek Ya tadi kita udah ngobrol lah Maksudnya Duh asing gimana Lokal gimana Itu tipe-tipe yang begitu Kalau misalnya kita gak kayak begitu Kak Waktu 07 Lama-lama Gak akan berhasil Ya gue juga harus belajar kayak fighting spiritnya Pak Leo nih Hahaha Biar channel ini bisa Channel ini bisa terus ada nih Soalnya tiap hari kita fighting Hahaha Biar yang nonton masih rame Jadi kalau gak pusing juga Kalau channel ini gak ada ter Waduh basket Indonesia siapa yang liput nih Hahaha Bener 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 Makanya lu kesini ke MMS Gua appreciate banget lah Kak Thank you so much Karena kita Indonesian basketball butuh banget Butuh banget ya orang kayak lu yang mau Naikin juga Tim-tim basket Pemain Of course Itu mah penting banget Tolong support guys Tolong guys support guys ya Makanya Kasih like yang banyak sama komen guys Hahaha Oh ya satu lagi sebelum gue lupa Sebelum gue lupa Kan Gue ada komunitas Ada komunitas Ada ya Kitar 700an orang lah Tapi ini yang gila Ideal semua lah Jadi kita suka gosip Iya Kita suka gosip Pemain ini pindah kesini Pemain ini kira-kira kayaknya ada yang tertarik Iya Kalau dari sisi management sendiri Kalau Ada sebuah komunitas Yang kayak suka Bergosip Tentang pemain kalian Pindah gitu Pendapatnya gimana sih Kalo 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 gosip ya Ya gosip Ini kita ngomongin kan belum betul-betul Kalo gue sih ada yang main Ada yang main Ada yang main Karena ya The more people talk about it It's better for a league Ya Good news, bad news It's still news You know Jadi ya Itu bagus kalo beri gue Ya I think it is Kalo gue boleh bilang Itu yang membuat kita excited banget untuk off-season Betul 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 Ya karena lagi off-season gini kan Maksudnya gak ada game Ya ini yang menarik sebenernya Ini pemain ini kemana Pemain ini kemana Belum tentu bener Tapi kita Tapi just Ada excitement sendiri pas kita Oh Misalnya siapa gitu Mau pindah gitu pasti excited Pasti Pasti Apalagi kalo big name Pasti seru Apalagi kalo pemain asing udah mulai datang Itu lebih gila lagi Oh my god Seru banget Jadi gapapa guys Kalo gue shift doang Gapapa kata Rivaldo Gapapa lah Do thank you so much Untuk waktunya Thank you for coming And sukses Untuk Borneo Hornbills Kedepannya Semoga visi dan misinya bisa tercapai Dan thank you semua guys yang udah nonton Semoga kalian enjoy Dapet juga sisi POV Untuk Dari sisi manajemen Rivaldo So once again thank you so much guys for watching And we'll see you guys again next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax